Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa-apa teman-teman Berjumpa lagi dengan Deep Automotive Channel Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat Selalu baik-baik saja Diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Pagi hari ini Saya akan berbagi kepada teman-teman Bagaimana cara mengganti oli mesin Untuk mobil all new Avanza tahun 2012 ya Jadi untuk cara penggantiannya Bisa juga untuk jenis mobil lainnya ya Avanza, Xenia, Rasterios itu sama saja ya teman-teman Oke untuk bahannya Langsung saja teman-teman Untuk mobil saya ini All new Avanza tahun 2012 VVDA ya Biasanya saya Bahannya ya saya siapkan Untuk penggantian oli mesin ini Sekaligus saya mengganti filter oli ya teman-teman Jadi kita siapkan Untuk volumenya Oli mesinnya itu 3 liter ya 3 liter Kalau saya 3 liter 3 liter itu nanti ketika saya isikan Itu cuma 2,75 teman-teman Jadi 3 liter masih sisa Itu sudah sama ganti filter olinya Kemudian untuk jenis olinya Saya menggunakan Biasanya kalau merek Saya bisa gunakan TMO Seperti ini ya TMO atau Cell Seperti ini ya teman-teman Yang penting SAE nya itu sama Untuk mobil Avanza 2012 VVDA itu SAE nya 1040 ya Mereknya Tidak masalah ya Oke kemudian Oli 3 liter Karena ini saya Masih ada sisa yang kemarin Yaitu pakai TMO Sisa segini ya Siga ada 1 liter Ini saya akan campur Tidak masalah ya Menurut saya Seperti ini SAE nya 1040 Saya campur dengan Helix cell 2 liter Kemudian Kita gunakan Kunci ukuran Kunci ring Ukuran 14 Kemudian corong Untuk memasukkan Mengisikan olinya nanti Lalu kemudian Wadah untuk Menampung Oli bekasnya Kemudian Sebelum kita Lakukan penggantian Saya tunjukkan dulu ya Kapan waktu Ganti oli Teman-teman Untuk mobil saya ini Kilometer sekarang Terakhir 117.264 Kilometer Dan disini Dan ini Untuk kartu Servis sebelumnya Itu Tanggal 25 Juni 2022 Kilometer 110.000 Kilometer Seharusnya Saya ganti Itu 25 Februari 2023 KM 116.000 Kilometer Jadi Saya melakukan Pegantian Oli mesin Itu 6 bulan Sekali Atau 6.000 Kilometer Teman-teman Itu Jadi Maksimal Seperti itu ya Jadi Untuk 1 tahun Itu Minimal 2 kali Ganti oli Dan Ganti filter Sekalian Teman-teman Oke ya Untuk pergantian Olinya Itu 6 bulan Sekali Atau 6000 Kilometer Sekali Dan Oli Filter Filter Olinya Baik Langsung Saja Teman-teman Langsung Saja Kita Akan Mengganti Olinya Untuk Karter Oli Dan Baut Olinya Itu Ada Di Polong Jadi Kita Ada Di Harus Mengolong Kemudian Siapkan Kunci 14 Dan Wadah Penampungannya Teman-teman Oke Ini Saya Buka Dulu Saya Akan Buang Oli Lamanya Kita Lepas Bautnya Pakai Kunci 14 Oke Setelah Kendur Kita Kenakan Tangan Saja Siapkan Wadahnya Jangan Sampai Tumpah Oke Ditahan Ya Dipegang Bautnya Kemudian Dilepas Oke Oke Gitu Teman-teman Cara Membuka Bautnya Kita Tunggu Sampai Benar-benar Oli Yang Bekasnya Ini Oli Namanya Benar-benar Habis Kurang Lebih 15 Menit Sampai 20 Menit Ya Teman-teman Lalu Kemudian Kita Kendorkan Suga Tutup Pengisian Olinya Ya Agar Lancar Pembuangannya Lancar Jadi Oli Yang Keluar Nanti Lebih Cepet Kemudian Selain Itu Kita Kita Kendorkan Kita Mengganti Filter Oli Kita Kendorkan Filter Olinya Dengan Menggunakan Tangan Saja Teman-teman Ini Filter Lama Belum Dilepas Kita Kendorkan Kita Putar Ke Arah Kiri Dengan Tangan Oke Seperti Ini Nah Ini Sudah Kendor Cukup Biar Nanti Olinya Keluar Dulu Semua Baru Kita Lepas Kemudian Kita Ganti Filter Yang Baru Siapkan Botol Air Mineral Gelas Mineral Seperti Ini Atau Wadah Ditelatakan Di bawah Filter Oli Karena Biar Ketika Kita Lepas Filter Olinya Oli Tidak Tumpah Kebawah Tapi Ditampung Oleh Wadah Ini Teman-teman Gelas Bisa Menggunakan Gelas Air Mineral Nanti Sudah Habis Ya Teman-teman Tapi Kita Tunggu Sampai Benar-benar Tidak Ada Oli Yang Meletes Lagi Oh Ya Teman-teman Untuk Mengetap Oli Atau Mengganti Oli Ini Sebaiknya Dilakukan Pagi Hari Ya Karena Biar Mesin Dingin Dan Oli Turun Semua Jadi Nanti Bisa Oli Nanti Bisa Keluar Semua Itu Kalau Kita Ganti Oli Sendiri Di Rumah Sebaiknya Seperti Itu Jangan Juga Waktu Mesin Masih Panas Ya Teman-teman Kita Tunggu Berminta Lagi Mungkin 5 Menit Lagi Sampai Oli Olinya Habis Sudah 15 Menit Kemudian Kita Lepas Filter Oli Filter Oli Terlepas Ini Tadi Di Bawah Saya Kasih Tataan Biar Tidak Tumpah Oke Berhasil Tidak Teman-teman Filter Oli Sudah Terlepas Kemudian Di Bawah Kita Taruh Penampungan Dari Gelas Air Mineral Selanjutnya Kita Akan Pasang Filter Yang Baru Kemudian Kita Tutup Baut Pembuangannya Kita Singkirkan Oli Bekasnya Ini Seperti Ini Jadi 3 liter Kulang Kemudian Kita Akan Pasang Kembali Tutup 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 Kembali Tutup Pembuangan Kita Pasang Kembali Tutup Tutup Kencang Kannya Teman-teman Oke Baut Oli Pembuangan Olinya Sudah Terpasang Teman-teman Kemudian Kita Akan Memasang Filter Oli Yang Baru Ini Teman-teman Sudah Saya Siapkan Filter Oli Yang Baru Untuk Mobil Toyota Itu Kemarin Oh Ya Untuk Informasi Harganya Ini Jadi Untuk Oli Cell Ini 70.000 1 Liternya Saya Beli 3 Jadi Sekitar 210.000 Kemudian Untuk Filter 30.000 Jadi Sekitar Dari Totalnya Itu 250.000 Teman-teman Ya Ini Kita Buka Filter Yang Baru Kita Buka Toyota Ya Disini Ada Seal Ya Teman-teman Ini Ada Karet Ini Kita Lumasi Sedikit Dengan Menggunakan Oli Yang Baru Kemudian Kita Isikan Sedikit Juga Di Dalam Filter Oli Ini Tujuannya Dilumasi Dengan Oli Agar Nanti Suatu Saat Kita Membuka Itu Mudah Teman-teman Jadi Kita Bisa Untuk Penggantian Berikutnya Kita Bisa Mudah Melepas Filter Oke Kita Isikan Sedikit Saja Separuh Kemudian Kita Olesi Karet Ya Seal Ini Dengan Olinya Yang Baru Ini Teman-teman Seperti Ini Agar Nanti Untuk Kemudian Bisa Mudah Melepas Oke Selanjutnya Kita Kita Kencangkan Dengan Tangan Saja Teman-teman Oke Kita Kencangkan Dengan Tangan Saja Gak Usah Pakai Kunci Jadi Nanti Ketika Kita Menggantinya Lagi Itu Mudah Teman-teman Untuk Melepas Oke Filter Oli Sudah Terpasang Sekali Lagi Teman-teman Cukup Kencangkan Dengan Menggunakan Sekuatnya Tangan Saja Jangan Menggunakan Kunci Agar Untuk Kedepannya Kita Mudah Membukanya Seperti Untuk Filter Yang Lama Ini Teman-teman Saya Mudah Untuk Mengganti Filter Berikutnya Selanjutnya Kita Tinggal Mengisi Oli Mesin Yang Baru Ya Kita Buka Tuturnya Kemudian Kita Akan Isikan Kurang Lebih 3 Liter Kurang Sedikit Pastikan Semua Baut Tutup Pembuangan Dan Filter Oli Sudah Tertutup Sebelum Kita Memasukkan Mengisikan Oli Yang Baru Kita Bisa Gunakan Torong Agar Mempermudah Tidak Tumpah Teman-teman Ini Untuk Botol Yang Pertama 1 Liter Yang Pertama Ini Saya Menggunakan Cell Helix 10 40 Ini Yang Ketiga Teman-teman Satu Lagi Tapi Ini Kita Sisakan Karena Ini Volumenya Kalau Saya Biasanya 3 Liter Kurang Itu Sudah Penuh Sudah Sesuai Dengan Di Buku Manual Kita Nanti Lihat Di Dalam Dipstick Ya Sudah Mencapai Dipstick Sudah Terkena Oli Oke Cukup Teman-teman Kemudian Nanti Saya Cek Dipstick Nya Dulu Oke Sekarang Kita Cek Volumenya Ya Dengan Kita Sudah Sudah Caput Dipstick Nya Ini Sudah Saya Bersihkan Ini Saya Akan Colokkan Kedalam Mesin Nanti Kita Lihat Ujung Dipstick Ini Tadi Dicek Isi 3 Kurang 200 Mill Nah Ini Teman-teman Ini Sudah Terlihat Ini Sudah Ada Oli Sampai Sini Ya Jadi Cukup Ya Jadi Tidak Lebih Dari 3 Liter Sudah Sama Mengganti Filter Oli Oke Jadi Sudah Selesai Teman-teman Cara Mengganti Oli Mobil Avanza Sendiri Di rumah Jadi Kita Bisa Menghemat 50 Ribuan Ya Teman-teman Lumayan Teman-teman Caranya Juga Mudah Selain Kita Menghemat Biaya Jasanya Kita Juga Bisa Menghemat Bahannya Ya Teman-teman Karena Kita Bisa Mencari Oli Sendiri Beli Oli Sendiri Beli Filter Sendiri Otomatis Akan Mendapat Harga Yang Lebih Murah Dan Caranya Mudah Teman-teman Teman-teman Bisa Pasti Bisa Cuma Menggunakan Kunci 14 Saja Teman-teman Baik Teman-teman Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Kesalahan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai